Soal kepercayaan iman saya di Islam. Saya bangga loh. Luar biasa bangga. Bahkan bertamu ke rumah adikku aja. Yang mereka taat ibadah. Gak mempan loh rayuan tindakan mereka itu gak mempan loh sama saya. Sama sekali gak mempan mereka ibadah. Mereka berdoa. Tadi aku merasa damai Islam itu indah. Tiba-tiba mengapa hal seperti ini yang aku lihat. Orang yang aku hormati. Tapi yang bikin mengerikan waktu itu. Buatku sendiri. Ada demo berkumpul rame-rame. Mereka itu orang-orang yang dulu aku pribadi. Kalau bertemu dengan orang seperti itu. Yang jubahnya seperti itu. Luar biasa saya minder seperti ini ciut. Karena saya merasa tidak ada apa-apanya. Pasti saya. Pak, bu, saya selalu seperti itu. Saya merasa ciut tidak ada apa-apanya. Nah, mereka demo berribu-ribu orang. Bahkan demo itu sampai ada istilah reuni. Berjilid-jilid dan ada reuni lagi. Dan waktu itu mereka bilang. Darahnya halal untuk dihabisi. Lemas saya, lemas. Tapi kok segitunya ya. Takut saya mendengar takut. Tapi iman saya disitu sudah mulai goyang. Terus terang. Rasa damai saya rasa sudah tidak ada. Darah loh halal untuk ditumpahkan. Untuk dihabisi darah. Darah itu nyawa, saudara. Itu mengerikan buat saya. Terus terang. Tambah lagi. Ada beberapa ulama berkata. Haram ucapkan Natal. Haram. Haram begini. Haram begitu. Nah, aku hidup. Dihidupi. Sama. Orang tuaku yang berbeda agama. Denganku. Nama saya Elida. Saya berasal dari Kristen. Saya rela meninggalkan Tuhan Yesus. Saya akhirnya ikut agama suami. Waktu itu. Mama saya melarang keras sebenarnya. Sampai mengusir. Akhirnya saya. Kalau bahasanya dulu. Lari kawin ya. Kawin lari. Terus. Itu cerita waktu itu ya. Itu di tahun 1999. Saya waktu itu umur sembilan belas tahun. Menikah. Agamamu Islam. Tapi pelajari agamamu itu. Jangan gantung-gantung. Saya belajar ini. Agama Islam ini saya belajar. Meskipun. Tidak panduan suami ya. Saya belajar sendiri. Saya panggil guru mengajari saya sholat. Ini saya tidak mengada-ngada. Memang saya panggil. Kalau itu pun secara diam-diam ya. Saya panggil. Artinya mungkin waktu itu karena terlalu muda. Saya tidak mau terlihat bodoh. Kalau aku terlihat orang lain tahu. Terus bacaanku itu yang kurang susah untuk ku tangkap. Tapi puji Tuhan. Kalau dulu Alhamdulillah. Semuanya baik-baik saja. Bahkan. Guru yang mengajari saya sholat. Dia bilang. Kakak lancar. Kakak cepat nangkap. Dia bilang seperti itu ya. Bahkan. Dari segi perkataan. Dia bilang sudah pasih. Sudah hafal. Tapi terus terang. Saya lakukan itu. Begini. Mungkin karena pesan orang tua juga ya. Atau. Saya ingin berdoa itu. Karena saya diusir. Saya ada perasaan rindu dengan orang tua. Saya berdoa itu. Benar-benar berdoa. Benar-benar sholat itu. Benar-benar kusuk saya. Kenapa? Saya ingin ada petunjuk. Orang tua saya ini hatinya didinginkan. Ada. Ada. Ada silaturahmi lagi. Antara saya sama keluarga. Secara waktu itu kan saya diusir. Ya. Kembali. Alhamdulillah lagi ya. Tapi suami. 2012. mulai terlihat berbeda. Dia. Sudah mulai ketahuan. Mungkin karena. Sudah terlihat. Sudah ketahuan. Makai narkoba. Di situ hancur kali ya hati sebenarnya ya. Sudah aku yang. Perasaanku waktu itu ya. Sudah aku yang korban agama. Orang tuaku sudah mengalah. Orang tuaku kasih modal. Arti orang tua kasih modal itu kan ada harapan sebenarnya sama dia. Bahwa. Aku harus mempertahankan rumah tanggaku. Bertahanlah. Kalau masalah ekonomi. Mungkin orang tua bantu dongkrak. Tapi bertahanlah. Tapi ternyata aku gak sanggup ya. Mau pagi. Mau malam. Gak mempan sama saya. Saya tetap dengan iman Islam saya. Saya bangga. Kenapa? Waktu itu. Masih saling menghormati menurut saya orang lain ya. Saya tidak penting penampilan luar. Penampilan kulit. Yang penting sama saya hati. Hati. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Mengerikan saudara-saudara. Kalau kita hanya tahu agama tidak pernah mengimplementasikan ajaran-ajaran kebenaran. Saudara-saudara benarlah perkataan Tuhan Yesus. Hendaklah pikiranmu, perasaanmu, perkataanmu juga terdapat di dalam Kristus yang penuh kasih dan belas kasihan. Nah saudara-saudara hari ini kita akan mendengarkan kesaksian bagaimana para mu'alaf-mu'alaf ini mereka kembali lagi kepada kekristianan. Karena ternyata di dalam ajaran agama mereka sekarang atau waktu itu tidak pernah memberikan kenyamanan. Kenyamanan itu hanyalah sebuah cerita. Hanyalah sebuah slogan yang tidak pernah mampu diaplikasikan. Bahkan oleh para pengajar-pengajarnya. Hal itulah yang terkesan atau dapat kita ambil dari kesaksian para mu'alaf ini yang kembali lagi kepada kekristianan. Bagaimana kisah jelasnya? Mari kita lihat bersama-sama kesaksian berikut ini. Saudaraku sebelum kita mendengarkan kesaksian berikut ini kami terus bermohon kepada saudara untuk kiranya dapat mendukung pelayanan kami dalam membangun gedung kerja dan pusat pelayanan penginjilan di kota kami yang sampai saat ini masih terhenti. Saudara-saudara dalam rangka pengumpulan dana itu apabila bapak ibu ingin berkontribusi atau bersama-sama untuk mengambil bagian dalam pembangunan gedung kerja tersebut Bapak ibu dapat menyalurkan dana bantuannya di nomor rekening yang terterah di atas ini. Atas setiap bantuannya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Haleluya. Terima kasih Pak. Shalom. Nama saya Elida. Saya berasal dari keluarga Kristen. Kami ada lima bersaudara. Di umur tujuh tahun. Bapak saya sudah meninggal. Mamak saya hidup sendiri. Kami ada lima bersaudara. Saya anak paling tua. Kalau untuk pendidikan TK saya di TK Kristen. Dulu nama TK itu Kalam Kudus. Saya TK Kalam Kudus. Sekolah Kristen. SD saya negeri. SMP saya swasta. Namun SMA saya sekolah metodis. Sekolah Kristen juga. Di umur waktu saya SMA. Mungkin satu kesalahan ya. Tapi seperti yang saya dengar dulu. Itu semua sudah jalannya. Itu semua sudah kehendak Allah. Bahwa di saat saya bertemu pria yang berbeda iman keyakinan. Saya pacaran sebenarnya ditentang sama keluarga. Ditentang sama saudara. tapi ya namanya logika kalah dengan cinta ya. Dengan hati saya lebih memilih menikah meski berbeda keyakinan saya rela meninggalkan agama saya Kristen. Saya rela meninggalkan Tuhan Yesus. saya akhirnya ikut agama suami. Waktu itu mama saya melarang keras sebenarnya sampai mengusir. Akhirnya saya kalau bahasanya dulu lari kawin ya. Kawin lari. terus itu cerita waktu itu ya. Itu di tahun 1999 saya waktu itu umur 19 tahun menikah. Pernikahan saya waktu itu dia baik orangnya ya sebenarnya dia baik. Keluarga mertua saya juga baik. hanya saja dalam pernikahan saya waktu itu saya merasa kurang beruntung ketepatan suami saya narkoba. Kalau ditanya masalah apa yang saya pelajari waktu itu pesan orang tua sebenarnya kalau kau memang rencana mau ikut dia agamamu Islam tapi pelajari agamamu itu jangan gantung-gantung orang tua saya seperti itu memang dia marah tapi ada pendegasan di situ dia bilang seperti itu nah saya belajar ini agama Islam ini saya belajar meskipun tidak panduan suami ya saya belajar sendiri saya panggil guru mengajari saya sholat ini saya tidak mengada-ngada memang saya panggil kalau itu pun secara diam-diam ya saya panggil artinya mungkin waktu itu karena terlalu mudah saya tidak mau terlihat bodoh kalau aku terlihat orang lain tahu terus bacaanku itu yang kurang susah untuk kutangkap tapi puji Tuhan kalau dulu Alhamdulillah semuanya baik-baik saja bahkan guru yang mengajari saya sholat dia bilang kakak lancar kakak cepat nangkap dia bilang seperti itu ya bahkan dari segi perkataan dia bilang sudah pasih sudah hafal tapi terus terang saya lakukan itu begini mungkin karena pesan orang tua juga atau saya ingin berdoa itu karena saya diusir saya ada perasaan rindu dengan orang tua saya berdoa itu benar-benar berdoa benar-benar sholat itu benar-benar kusuk saya kenapa saya ingin ada petunjuk orang tua saya ini hatinya didinginkan ada 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 silaturahmi lagi antara saya sama keluarga secara waktu itu kan saya diusir ya kembali alhamdulillah lagi ya mungkin karena waktu itu menurut cerita keadaanku katanya makin mengecil badannya makin kayak kurang vitamin mungkin kondisi lagi hamil yang sakit hati melihat saya waktu itu dalam keadaan tidak punya apa-apa ya orang tua saya sendiri ya akhirnya dengan keterbatasan ekonomi akhirnya orang tua saya panggil saya kembali dia terima suami saya dia panggil saya kembali sampai anak saya melahir sampai anak saya lahir laki-laki di tahun di tahun yang sama akhirnya saya dibantu biaya sama orang tua saya sendiri sampai anak saya lahir sampai orang tua saya ngikut ini hormat banget dengan dengan apa yang harusnya seharusnya ini semisal waktu itu ngasih nama orang tua saya seperti cara saya orang tua saya ikut orang anak saya dipestakan anak saya dikekahkan luar biasa orang tua saya sampai akhirnya orang tua saya kasih modal modal usaha saya usaha dibangunkan rumah dikasih usaha suami akhirnya akhirnya ada perubahan hidup kami waktu itu bisa dibilang sedikit sudah lumayan mapan atau sudah mapan lah tapi suami 2012 mulai terlihat berbeda dia sudah mulai ketahuan mungkin karena sudah ketahuan makai narkoba disitu hancur hati sebenarnya sudah aku yang perasaanku waktu itu sudah aku yang korban agama orang tuaku sudah mengalah orang tuaku kasih modal arti orang tua kasih modal itu kan ada harapan sebenarnya sama dia bahwa aku harus mempertahankan rumah tanggaku bertahanlah kalau masalah ekonomi mungkin orang tua bantu dongkrak tapi bertahanlah tapi ternyata aku gak sanggup ya tinggal dengan pecandu narkoba apalagi dia pemakai sabu pemakai sabu itu biayanya yang pasti ekonomi waktu itu jadi terasa goyang uang masuk tapi mau belanja kok susah ya seperti itu ya waktu itu ya terus di 2012 saya memutuskan bercerai meski kami sebenarnya pisah hanya karena dia terima logika yang aku bilang aku sudah berkorban terlalu banyak nah di saat seperti ini aku harus berkorban lagi menerima pecandu masa aku yang harus berkorban terus terus kalau kau sayang memang sama aku kasih dong pengorbananmu korban pengorbanannya apa akhirnya dia mau menceraikan saya kami cerai talat tiga keputusan pengadilan agama akhirnya saya kembali dengan orang tua ketepatan kondisi orang tua waktu itu dalam keadaan kesehatan kurang baik akhirnya saya bantu orang tua kembali meski tidak sering sekali dua kali ya tolong dicatat ada keluarga besar saya baik itu mama adik-adik saudara yang lain kak gak kembali aja ke agama yang lama kau kan gak ada yang gak ada imamnya gak ada yang membimbing tapi saya tidak mau saya tidak mau saya tetap merasa Islam itu indah ya saya merasa damai sopan waktu itu saya merasa seperti itu nah di 2012 itu dua tahun saya hidup sendiri saya mulai punya facebook ya terus satu tahun saya punya facebook saya gak tahu entah dari mana itu jalannya Philip Mantova saya juga gak tahu siapa Philip Mantova postingan dia sliwer-sliwer di beranda saya dan terlalu sering saya gak tahu kenapa tapi saya suka baca saya lihat postingannya saya baca saya pikir awalnya dia motivator loh saya gak mikir dia pendeta saya baca kok enak ya gitu ya sampai ada beberapa bulan bahkan mungkin setahun lebih saya baca postingan postingan beliau yang menenangkan hati saya tapi belum tergugah hati saya untuk meninggalkan Islam akhirnya saya tahu Philip Mantova ini seorang pendeta pastor ya itu 2012 dua tahun saya hidup sendiri akhirnya baru saya tahu dia seorang pendeta terus dua tahun hidup sendiri terus saya bertemu dengan seorang pria dia punya anak dua dan saya menikah terus anaknya yang perempuan ikut saya yang laki-laki yang nomor dua ikut mamahnya terus terang waktu itu ada permasalahan bahkan berulang-ulang saya merasa bersalah tapi keluarga dari suami suami saya mengatakan semua baik-baik saja tidak usah dipikirkan penting rumah tangga kita sudah sama-sama menikah dua kali kita jujur kami itu berkomitmen harus jujur tidak boleh ada kebohongan di rumah itu prinsip kami dari dulu luar biasa dia baik dia dibilang taat dalam beragama juga mungkin sekitar 70% aja ya taatnya dia beragama tapi awal-awal kami menikah dia ada beberapa kali kami melakukan sholat bersama dia imam dan ini satu poin ya menurutku buat dia sementara suamiku dulu yang pertama gak pernah jadi imam terus terang gak pernah saya belajar juga saya belajar sendiri saya ikut perwiritan juga sendiri saya melayat orang meninggal juga saya gak butuh teman saya sendiri karena yang mau saya cari bukan gimana ya saya berpikir apa lagi yang mau aku cari disaat aku gak banyak tahu aku harus mencari tahu kalau suamiku gak tahu apa-apa ya aku yang harus mencari tahu kan begitu nah suamiku yang ini baik dan seperti biasa dulu-dulu juga sampai aku ikut suami yang ini yang kedua tetap melakukan hal-hal yang sama ikut perwiritan juga meskipun kalau ikut perwiritan dulu dulu-dulu ya saya rajin tapi untuk belakangan ini karena saya tinggal dengan orang tua kadang-kadang ada keterbatasan waktu kadang jamnya wirit saya udah harus pergi belanja jadi kadang terabaikan kadang anak yang saya suruh ikut pergi tapi saya tidak pernah saya tidak pernah lupa mengingatkan anak untuk menggantikan saya saya tidak pernah lupa saya selalu ingatkan masalah anak pergi apa enggak itu di luar pengetahuan saya karena saya tidak di rumah saya pergi waktu itu mungkin kadang belanja ke Medan kadang ada harus mengerjakan sesuatu seperti itu ya nah dimana sebenarnya kalau ditanya lagi soal kepercayaan iman saya di Islam saya bangga loh luar biasa bangga bahkan bertamu ke rumah adikku aja yang mereka taat ibadah enggak mempan loh rayuan tindakan mereka itu enggak mempan sama saya sama sekali enggak mempan mereka ibadah mereka berdoa mau pagi mau malam enggak mempan sama saya saya tetap dengan iman Islam saya saya bangga kenapa waktu itu masih saling menghormati menurut saya orang lainnya bahkan keluarga saya juga sangat menghormati saya cukup mereka sekali dua kali mengatakan ajakan waktu itu selebihnya itu mereka tidak mau bahkan mereka lebih menghormati menghormati dalam hal apa ini misalnya kami ini kan serumah dalam hal makan ada acara nih mau makan enak dalam hal makan ayam mau potong ayam orang tua saya tidak mau motong sendiri dia suruh suami kalau suami tidak ada sekalian ayamnya dibawa ke tempat tukang ayam biar tukang ayam yang potong karena mereka enggak mau mereka takut dosa karena mereka tahu Islam tidak bisa memotong memakan ayam yang dipotong begitu saja itu tidak bisa jadi orang tua saya benar-benar menghormati keluarga saya benar-benar menghormati jadi mulai goyangnya iman Islam saya itu waktu Ahok mungkin tidak masuk akal menurut orang hanya seperti itu kok iman goyang tidak masuk akal tapi ada poin-poin yang saya ambil Ahok itu menurutku tidak salah dan bukan hanya menurutku ada beberapa pakar beberapa ulama mengatakan tidak salah tapi yang bikin mengerikan waktu itu buatku sendiri ada demo berkumpul rame-rame mereka itu orang-orang yang dulu aku pribadi kalau bertemu dengan orang seperti itu yang jubahnya seperti itu luar biasa saya minder seperti ini ciut karena saya merasa tidak ada apa-apanya pasti saya pak bu saya selalu seperti itu saya merasa ciut tidak ada apa-apanya nah mereka demo berribu-ribu orang bahkan demo itu sampai ada istilah reuni berjilid-jilid dan ada reuni lagi dan waktu itu mereka bilang Ahok harus dihukum padahal Ahok sudah minta maaf loh ya tak adakah arti maaf kalau Ahok tidak dihukum darahnya halal untuk dihabisi lemas saya lemas Ahok itu berkarya Ahok itu memiliki kesamaan dengan saya sifatnya tegas agak sedikit tukang marahan itu saya pun seperti itu ya mungkin jiwa-jiwa pemimpin ada ya yang harusnya seperti itu dan saya seperti itu nah saya terus ambil ke diri saya kalau aku pun ada buat kesalahan terus karena orang tidak suka dengan kekasaran-kekasaran saya yang lalu-lalu terus saya minta maaf terus dihukum dan dikatakan saya terus bawa ke diri ya ampun Ahok punya keluarga loh Ahok punya anak loh dia belum menista terlalu dalam loh tapi kok segitunya ya takut saya mendengar takut tapi iman saya disitu udah mulai goyang terus terang rasa damai saya rasa sudah tidak ada darah loh halal untuk ditumpahkan untuk dihabisi darah darah itu nyawa saudara itu mengerikan buat saya terus terang tambah lagi ada beberapa ulama berkata haram haram ucapkan natal haram haram begini haram begitu nah aku hidup dihidupi sama orang tuaku yang berbeda agama denganku tadi aku merasa damai islam itu indah tiba-tiba mengapa hal seperti ini yang aku lihat orang yang aku hormati yang tadi aku bilang kalau jumpa dengan mereka aku ciut seperti ini seperti tidak ada siapa tidak ada apa-apanya aku ini merasa mereka itu sudah orang-orang yang tahu semua tentang agama menurut saya dulu seperti itu ya karena dalam islam kita bisa lihat perbedaan orang kalau kalau dia taat beragama penampilannya seperti apa kalau tidak taat beragama dia terlihat juga seperti apa gitu ya jadi saya begitu hormat dengan mereka tapi darah halal diminum ucapkan natal haram terus kalau orang tua saya natal saya ngucapinnya gimana mereka loh yang menghidupi saya mereka loh yang membiayai saya bukan nilainya satu juta dua juta ratusan apa saya hanya sekedar ih gak usah dicapi diharam terus terima kasih di hati ini apa adakah ukuran-ukuran kita mau bertoleransi dengan orang artinya di saat aku mau bertoleransi dengan orang tuaku kemungkinan aku haram jadi aku tidak masuk surga terus aku ini jadinya jadi macam virus-pirus lah begitu kali ya dalam islam makin khawatir bahkan dilarang ikut apa petasan mercon tahun baru waduh makin jauh makin jauh saudaraku makin jauh sebenarnya semakin saya kaji lagi damenya dimana saya kaji lagi indahnya ini bagaimana karena saya ada keluarga Kristen saya apa saya harus tidak menghormati apa saya harus mengabaikan orang tua baru itu tidak haram dan itu jalan saya masuk surga kah saya terus bertanya seperti itu tadinya saya hanya merasa saya saya sholat lima waktu saya bersedekah saya tidak memikirkan penampilannya saya kadang-kadang waktu itu kadang saya berjilbab kadang saya tidak berjilbab kenapa seperti itu ya tadinya sih sebelum politik-politik banyak orang tidak berjilbab ya sama-sama kita tahu tapi semenjak zaman pemilu Jokowi karena ada ceramah-ceramah menutupi aurat meskipun mengabaikan beberapa para pejuang kita yang memakai kebaya tidak diperhitungkan lagi yang penting menutup aurat tapi saya tidak lihat seperti itu saya tidak penting penampilan luar penampilan kulit yang penting sama saya hati hati nah disitu iman saya goyang saya udah semacam gimana ya kalau aku sholat pun ulama ku ulama ku seperti itu mereka pelajarinya apa sih sebenarnya dalam hati saya seperti itu mereka pelajari apa sih sebenarnya ya sampai ahok dihukum dua tahun bayangin saya mengabaikan sholat saya mengabaikan yang lain-lain ikut perwiritan juga saya udah mulai tidak ikut perwiritan sekali-sekali saya pergi kadang tidak pergi lagi gak tahu seperti apa di saat ada masalah saya baru kembali sholat lagi karena terpikir lagi ya mereka-mereka lah saya sholat ah sholat gitu ya saya lakukan juga meminta memohon seperti itu yang saya lakukan walaupun sudah tidak rutin lagi yang pasti iman saya udah goyang saya juga mengkaji-kaji sekarang mengkaji itu gak mesti pakai buku dari handphone juga kita sudah banyak berita bahkan bukan hanya berita-berita dari dalam negeri dari luar negeri juga kita bisa tahu melalui handphone semua saya pelajari di situ semakin goyang iman saya tapi goyang pun iman saya dia sekedar goyang tidak punya pilihan mau kembali ke agama orang tua tidak punya pilihan saya masih tetap mencari nah di samping goyangnya iman saya saya punya masalah saya hadapi masalah kedua kali dengan anak saya kasus narkoba juga umur 20 tahun anakku ya yang paling besar laki-laki di umurnya 20 tahun saya dapati dia juga pemakai narkoba bahkan sudah sampai menebus kesana kemari utang yang dia tinggalkan dia pinjam sana-sini kereta dia gadehkan ladang yang dibeli untuk dia pun dia gadehkan luar biasa ya semakin hancur saya hancur mau nangis tapi kasus yang satu ini narkoba dulu sudah kedua kali saya alami dulu suami sekarang juga seperti itu tidak ada kayaknya jalan keluar tidak ada yang ada aku nangis jumpa dia aku emosi aku banting-banting kami sampai perang sampai pasti ada yang rusak emosi saya bahkan kalau masalah emosi satu lagi ya waktu saya dulu sama suami yang pertama saya juga temperamennya keras saya tukang marah dan itu terjadi lagi seperti saya kembali dalam posisi waktu dulu dengan suami pertama saya marah-marah besar dengan anak satu ketika anak anak saya bilang uang aku biar pergi saja kasih aku uang aku pergi tapi dia anakku satu-satunya saudaraku tidak mungkin saya biarkan dia pergi bisa bayangin ya anak saya satu-satunya harus mengalami itu terus apa artinya yang kulalui ini semua apa artinya yang kucari apa artinya sementara dalam pernikahanku yang kedua dengan suami belum memiliki keturunan kami masih aku bawa anak dia bawa anak akhirnya kami mengurus dua orang anak dalam rumah tapi saya tetap sholat saudaraku saya sholat saya gak tahu mau meminta sama siapa tapi perbuatan anak saya perlakuan anak saya tetap dengan hal-hal yang sama sampai akhirnya dia menjadi orang kalau mereka bilang DPO DPO ya daftar pencarian orang polisi saya gak tahu dia terlibat mungkin sebagai pengedar waduh hancur semakin hancur tapi hati keibuan saya tetap mau berjuang pasti ada masanya dia akan merasa bersalah saya terus membela dia berjuang untuk dia tiba-tiba ada rencana keluarga mau buka usaha yang baru dimana hari itu kami keluarga berpikir kami buka usaha salah satu pengelolanya adalah saya sendiri disitu timbul kekecewaan kenapa akhirnya di saat sudah berdiri modal sudah keluar kita pinjam dari bank modal sudah keluar tiba-tiba saya bukan sebagai pengolah pengelola saya ditempatkan di tempat toko yang lama membantu orang tua yang baru adik saya yang ngolah ya sudah lah tadi anakku bermasalah pikiranku ring-ringan keluarga aku tidak pegang tidak konsisten menurutku mereka tidak pegang komitmen atas apa yang awal sudah disepakati saya nangis saya tidak tidak terima karena ada satu mimpi yang indah saya tanamkan disitu tapi keluarga saya mengabaikan perasaan saya menurut saya akhirnya sudah itu campur aduk saya ada kebencian dengan keluarga saya saya lupa keluarga saya lah yang menjadikan saya seperti sekarang ini punya materia sehingga bisa seperti sekarang saya lupa saya ada kebencian bahkan apapun yang mereka jelaskan saya tidak terima saya tidak mau terima menurut saya tidak konsisten bukan seperti itu berkomitmen menurut saya seperti itu saya mengurung diri saya tidak mau ketemu siapa-siapa ditambah sebenarnya masalah itu dari anak saya sendiri kadang pulang kadang pergi seminggu tidak pulang pulang dicari kemana-mana tidak ketemu semakin hancur saya tidak tahu seperti apa dalam kondisi seperti itu Filip Mantova muncul lagi saya tidak tahu kenapa dia muncul lagi saya buka YouTube yang muncul Filip Mantova saya dengarkan ketepatan itu di tanggal 8 Agustus 2020 temanya bahagia keluarga Kristen saya tertarik mendengarnya bahagia keluarga Kristen saya tinggal dengan orang keluarga saya Kristen tapi saya tertarik dengan temanya bahagia keluarga Kristen itu seperti apa saya ada kebencian sebentar saya nangis 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 terus membenci terus waktu Filip Mantova bawa itu dia bilang apa temanya bahagia keluarga Kristen bagi anda yang menyaksikan ini sendiri anggap kami keluarga rohanimu keluarga dalam Kristus menetes air mata saya aku gak hidup sendiri ternyata anggap kami keluarga rohanimu keluarga dalam Kristus bahkan dalam kotbah yang dia bawakan dia bilang membenci itu sulit kenapa membenci sulit mengasih itu lebih mudah aku membenci aku benci selalu benci tapi dia bilang membenci itu lebih sulit di keluarga Kristen membenci itu lebih sulit terus aku kategori apa dong aku lebih gampang membenci aku lebih gampang dendam terus apa Filip Mantova bilang sampai Pastor Pastor Filip bilang shalom dia mau mengucapkan selamat tinggal shalom saya malah bilang shalom saya seperti gak tahu ya seperti bahagianya luar biasa waktu itu karena saya menangis saya tidak mengada-ngada air mata saya jatuh dia bilang Tuhan Yesus mengasihimu seperti ada saya gak bisa mengatakannya seperti apa yang kurasakannya saya cari informasi Filip Mantova live tiap hari apa besok saya tunggu dia tidak live cuman ada setengah jam dia kasih video tapi saya mau yang live nah rupanya Filip Mantova live hari Rabu dan Sabtu entah mengapa di saat saya sendiri mengurung diri saya merasa saya punya keluarga rohani di tanggal di tanggal 12 Filip Mantova ibadahnya hidup tanpa penyesalan mereka menyanyi saya nangis lagi tapi kali ini tangisan saya berbeda saya nangis tapi hati saya tenang saya nangis bukan nangis air mata saya jatuh mengalir tapi hati saya tenang dan pegangan saya hati saya tenang itu Filip Mantova bilang waktu itu kan mereka mengampunimu mereka mendoakan dan kali ini temanya hidup tanpa penyesalan wah luar biasa pelan-pelan dia bentuk saya tapi saya masih sekedar mendengar nah kalau bukan hari Rabu dan Sabtu saya menangis menangis saya masih menangis masih ada perasaan tidak terima menangis lagi menangis lagi tapi yang herannya saudaraku saudaraku yang terkasih dalam Kristus ada dua hari dalam satu minggu yang paling luar biasa hari Sabtu hari Rabu dan Sabtu kalau sudah pagi Rabu pagi saya buka mata disitu suka cita luar biasa saya bahagia saya senang bahkan kalau sudah sore sekitar jam enam saya sudah mandi padahal ini saya posisi masih ngurung diri ya saya belum terbuka dengan orang lain dengan keluarga juga saya sudah mandi sudah merapikan tempat saya mau tonton Filip Mantova karena saya pikir ya saya masih terbawa dengan suasana dulu di saat mau sholat halus berwudu kita bersih-bersih saya hanya berpikir untuk mandi saya harus tampil rapi entah mengapa saya gak tahu yang dalam hati saya saya disitu saya mau bertemu dengan Tuhan Tuhan mau datang Tuhan mau berbicara dengan saya Tuhan mau menyampaikan sesuatu waktu itu itu sih ya dan rasa senang itu gak tahu gak bisa digambarkan saya senang tiap hari Rabu dan Sabtu saya senang saya udah mandi sudah beres-beres sudah bersihkan tempat untuk saya tonton bahkan Filip Mantova belum mulai masih buku-buku ditampilkan di layar handphone saya saya nontonnya begini melototi begini luar biasa kan saudaraku dan mulai saya tegak nih seperti ini langsung gak tahu gak ada orang yang mengarahkan saya gak ada orang yang mengajari saya terus tanggal 15 bagaimana fokus itu judulnya ya ampun per tiga hari per tiga hari saya waktu itu ya kenapa kepikiran tema-temanya itu bahagia keluarga Kristen hidup tanpa penyesalan bagaimana fokus pilihan hidup yang membahagiakan ya sudah lah komitmen mengikuti Yesus saya penasaran kok tema-temanya sesuai ya sama yang kubutuhkan ya kok Tuhan tahu ya tiba-tiba Filip Mantova bilang kau tidak perlu bilang apa-apa dia tahu hatimu dia tahu hatimu dia tahu ketulusan dan aku ada pernah dengar ketuklah maka akan kubuka mintalah maka akan kuberi itu dulu saya waktu masih jadi Kristen itu pegangannya Tuhan tahu apa yang kubutuhkan aku mengurung diri tidak ada siapa-siapa bahkan suamiku tidak tahu aku seperti ini kelakuanku dia tidak tahu bahkan pernah suatu waktu saudaraku ini tidak mengada-ngada saya ini ibadah Filip Mantova yang bawain Filip Mantova bilang berdoa masuk ke kamar abaikan suara siapapun berdoa dia Tuhan yang baik di saat suamiku datang aku lompat ketakutan aku matikan lompat tarih terus tetap aku mulai berubah aku mulai dengan isi-isi dari ceramahnya dari Filip Mantova itu menenangkan hatiku dan aku disitu berpikir yakin Tuhan Yesus memang merangkul aku bahkan apa yang kulakukan itu bikin aku heran loh ya herannya bagaimana aku terlihat aneh kalau udah hari Rabu dan Sabtu anehnya itu bukan aneh-aneh dalam hal negatif itu hari yang luar biasa bahagia kenapa aku merasa disitu aku seperti berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus bahkan di saat mungkin ya pengalaman yang mau aku sampaikan ini tidak sama dengan orang lain yang bersaksi bertemu Tuhan bermimpi disembuhkan dari sakit tapi kesaksian ku ini mungkin Tuhan tahu bagaimana karakter diri aku bagaimana cara penangkapan dari apa yang dipikiranku bahkan di saat aku mengurung diri dia suguhkan seperti ini melalui Filip Mantova ibadah-ibadahnya yang sesuai dengan yang kubutukan melalui Filip Mantova bahkan Filip Mantova bilang apa sebelum dia tahu apa yang harus dia kasih dia dia mau tampilkan untuk ibadahnya dia pasti tanya Tuhan Yesus dulu apa yang mau dia tampilkan dan aku percaya Tuhan Yesus yang baik sudah menyampaikan ke Filip Mantova itulah yang disuguhkan untukmu sampai akhirnya di tanggal 12 temanya jalan sempit menuju glory tapi aku masih kebiasaan yang sama masih menunggu di tanggal Rabu dan Sabtu kebahagiaan yang luar biasa tidak ada yang lebih bahagia dari hari itu saudaraku itu hari istimewa buatku sampai hari ini jalan sempit menuju glory akhirnya di tanggal 12 September aku memilih jalan sempit menuju glory dan di tanggal 15 di hari ulang tahunku yang ke 40 aku mengucapkan Tuhan Yesus yang baik aku menerimamu sebagai Tuhanku aku menerimamu sebagai juru selamatku terima terima kasih ya Tuhan terima kasih akhirnya aku memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhanku tepat di tanggal lahir saya berkomitmen seperti itu jalan sempit menuju glory jalan lebar api jiwamu jalan sempit berglory sebenarnya kalau dipikir secara akal sehat gak mau ya orang jalan sempit sempit tapi ada pesan terselip di situ untuk saya dan saya memutuskan haleluya puji Tuhan saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatku dimana sebelum saya merasakan memutuskan ada damai yang tidak bisa diucapkan dirasakan ada sukacita yang luar biasa ada mengasihi ada mengampuni luar biasa tambah satu lagi ada pengontrol emosi saya tukang emosi semenjak saya kenal Tuhan Yesus emosi saya itu bukan saya buat-buat luar biasa saudaraku saya mulai membuka diri dengan orang lain bahkan meski saya sering bersungut-sungut kesesekali mungkin karena masalah anak juga belum selesai dan ada pernah satu malam jam satu malam aku masih menunggu anakku pulang dia belum pulang tadi jam 10 saya SMS pulang dia bilang iya mam bentar lagi nah di jam satu saya berdoa Tuhan anakku masih di luar sana aku percaya engkau menjaga dia Tuhan seperti engkau mengasihiku aku akan mengasihi anakku ya Tuhan seperti engkau menjagaku aku akan menjaga anakku ya Tuhan keleksan kereta berbunyi anakku pulang aku tidak emosi saudaraku kok lama bang iya mak tadi begini 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 yaudah tidur ya besok kita sambung bicara meskipun anakku belum bisa berubah secara drastis tapi aku yang berubah aku yang dirubahkan itu ku alami saudaraku kalau ada orang bilang itu mungkin karena kondisi itu karena begini tidak luar biasa hidup dalam hidup mengenal Tuhan Yesus luar biasa bahkan bahkan ada pesan tugasku hanya memuji memuliakan menyembah berdoa itu hanya tugasku apapun masalahku Tuhan yang bekerja jangan khawatir janji Tuhan selalu ditepati seperti matahari terbit janjinya selalu ditepati tepat waktu bahkan memang dia tidak berjanji setiap hari cerah dia tidak berjanji tapi dia tinggalkan damai sukacita saudaraku disini luar biasa saya tidak pernah merasakan ini saya tidak pernah 22 tahun saya Islam saya tidak pernah merasakan begini terus terang saya tidak pernah bahkan di saat Tuhan Yesus memang kurasakan sayang menyayangi aku dia memperhatikan aku aku merasa aku punya kewajiban untuk menyayangi orang lain aku punya kewajiban untuk memperhatikan orang lain terlebih anakku keluarga aku aku mulai membuka diri bahkan aku mulai mengawasi anakku dengan perasaan sayang aku bawa anakku rehab untuk yang pertama kali dia pulih tapi mengulang lagi dia kembali mengulah pernah dia curiga tentang imanku aku tidak mau cerita aku tidak cerita sama anakku aku tidak cerita sama suamiku mamaku dan keempat saudaraku tidak tahu bahwa aku sudah menerima Tuhan Yesus bahwa aku sering bercerita dengan Tuhan aku sering begini ya saudaraku mungkin aku waktu itu maaf kalau salah maaf ya tapi di saat Pilip Mantofa sudah selesai ibadah saya begini dengan Tuhan bercerita Tuhan saya saya tidak duduk mata saya saya ngomong saja Tuhan aku baru dengar Pilip Mantofa ibadah terima kasih Tuhan tapi ada beberapa masalah aku belum selesai kalau benar seperti Pilip Mantofa bilang aku tidak perlu khawatir aku tidak akan khawatir aku akan lakukan memuji memuliakanmu berdasarkan tuntunan Pilip Mantofa tapi bantu aku ya bagaimana caranya supaya anakku bisa kembali ke jalan yang lurus bantu aku ya aku selalu bilang begitu mulai pertumbuhan iman pertumbuhan iman dengan mengikuti Pilip Mantofa bahkan setelah saya menerima Tuhan Yesus saya setiap jam 5 pagi tidak tahu kenapa tidak tahu ada apa saya terbangun terbangun mata terbangun pegang handphone saya ketemu dengan saat keduh we forgot dari yang dibawakan oleh kalau sekarang saya tahu belakangan ini saya tahu bahwa ibu itu istri dari Pak Yusuf hampir 5 bulan loh saya ikuti saat teduh bersama ibu itu tidak tahu kalau kalau dibilang lebih herannya lagi saya ini gak ngerti kenapa bisa bangun saya ibadah sendiri siapa yang mimpin saya ibadah saya gak tahu yang pasti saya mau bangun terus saya nyanyi bahkan mengulang sandainya ini saya ketiduran saya gak suka mengulang saya suka pas lifenya itu saya suka itu karena disitu ada pemberkatan menurut saya saya pasti bangun kami ibadah bersama dan itu dipimpin oleh istri Pak Yusuf dan sekarang saya baru tahu hampir lima bulan saya kerjakan dan kalau sore saya Filip Mantofa tetap harus saya ikuti bahkan saudaraku yang berubah dari saya saya harus dengar lagu gereja saya gak bisa gak dengar lagu gereja terasa kosong dan di saat saya dengar lagu gereja saya tahu harus melakukan apa saya bisa bekerja apa bahkan hati riang ada tenang hebatnya lagi memuji memuliakan Tuhan tidak punya batasan waktu sambil masak pun saya bisa nyanyi sambil cuci piring pun saya bisa nyanyi luar biasa itu saya yang bikin tertarik itu ya terus di bulan dua akhirnya oh belum terakhir saya akhirnya jujur sama suami karena hati saya tidak terima menutupin ini terlalu lama hati saya tidak terima karena menurut iman kristen tidak boleh berbohong tidak boleh menutupi menutupi apapun yang akan merusak hubungan saya akhirnya jujur dengan suami bahwa saya sudah menerima Tuhan Yesus saya sudah pindah keyakinan iman saya sekarang iman kristen dia marah dia kecewa tapi seiring berlalunya waktu dia tidak bisa lagi mengelakkan itu dari saya karena ternyata subuh saya sudah ibadah jam tujuh saya ibadah tengah enam saya ibadah terus handsprey selalu melekat disini dengar lagu gereja nyuci pasang lagu gereja bahkan pernah dia bilang waktu itu tolong ya kalau kamu mau dengar lagu gereja jangan aku dengar kamu pakai kamu pakai handsprey bunda pakai handsprey dia bilang gitu sama saya saya pakai handsprey lama-lama gak tahan ya telinga selalu pakai handsprey akhirnya saya pasang dan itu menjadi kebiasaan sama suami dan ada beberapa kali saat saya ibadah suami sering lihat sebentar nangis sebentar ketawa sebentar tersenyum sebentar nyanyi lagi dia bilang kayak gitu tapi itu saya yakin itu bukan ejekan akhirnya dia dia ngerti memaklumi dan bahkan di saat saya ibadah dan makin ke depannya saat saya ibadah dia berada di samping saya meskipun dia tidak ikut tapi dia di samping saya luar biasa nah di bulan dua adik yang di bawahku dan keluarga aku akhirnya tahu aku itu sudah menerima Tuhan Yesus mereka bilang puji Tuhan mereka luar biasa bahagia termasuk adikku yang nomor dua sampai meneteskan air mata tak tak henti henti dia bilang puji Tuhan sebenarnya waktu aku sudah terima Tuhan Yesus di bulan sembilan itu prosesnya jauh ya sembilan sepuluh sebelas dua satu dua saya mencari cari gereja orang tua saya bergereja saya tanya adik yang nomor empat dia bilang kalau kau mau pertumbuhan iman sebaiknya cari gereja itu yang begini begini dia bilang ya terus saya mau mencari tapi kok kaki masih maju mundur maju mundur tapi hati ini pingin ke gereja pingin ke gereja kenapa karena ada pernah pendeta bilang jangan sampai menyesal harus dibaptis kita tidak tahu usia kita tidak tahu umur sementara saya sering berpergian ya sering pergi dalam satu minggu itu dalam satu bulan adalah empat kali pergi ke medan belanja ya disitu saya punya rasa takut saya harus ke gereja saya harus dibaptis saya mau jadi pengikut kristus akhirnya disaat adikku tahu aku sudah terima Tuhan Yesus pertama kali saya ke gereja diajak itu gereja mengadakan perjamuan kudus luar biasa adikku bilang luar biasa kak luar biasa penyertaan Tuhan tahu enggak apa yang saya rasakan waktu saya memijakkan gereja saya bicara sama Tuhan saya berkata-kata lagi Tuhan aku sampai di rumah mu terima kasih Tuhan kau masih menyertai aku kau selamatkan aku kau masih mencatat nama aku itu yang kupikirkan dan minggu berikutnya begitu cepat prosesnya saudaraku ada beberapa saya terus dibaptis ya saya dibaptis ada perasaan luar biasa lagi gitu saya dibaptis saya naik ke atas perasaan luar biasa kembali kurasakan tadinya hanya seperti kata-kata mereka bilang baptis ini kamu lahir baru baptis ini mereka semua menerangkan ya tapi saya mengatakan ya 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 tapi luar biasa rasanya saudaraku luar biasa seperti aku meninggalkan hal-hal yang lama seperti aku ini sudah menjadi orang yang baru ringan ringan tidak ada beban ringan mungkin aku kurang pintar mengapresiasikan apa yang mau aku katakan tapi luar biasa luar biasa dan akhirnya anakku tahu tadinya anakku gak tahu apa-apa soal imanku suamiku aja yang tahu akhirnya anakku tahu dia marah dia keberatan aku tidak kasih penjelasan cuman aku menyayangi dia karena aku sudah berjanji aku aku akan menyayangi dia seperti Tuhan Yesus menyayangi aku walaupun anakku waktu itu sudah terdaftar sebagai DPO anakku tidak ketangkap ya akhirnya anakku tahu aku terima Tuhan Yesus dan aku menemukan tempat kembali untuk memasukkan anakku rehab ya anakku satu bapak ibu saudaraku jadi aku harus berjuang untuk dia aku rehab dia sekarang di rehab di Semarang dan entah mengapa saya tidak pernah menceritakan tentang iman Kristen saya sama dia tidak hanya saja ada pernah beberapa kali dia lihat saya ibadah bersama adik bahkan pernah dia antar saya gereja karena dia bisa nyetir dia antar saya ke gereja saya ajak masuk dia bilang dia marah ada aja mama ini dia bilang begitu ya akhirnya saya masuk dia pergi dan saya bawa dia rehab puji Tuhan di bulan April semalam 2021 bulan April saya dapat kabar bahwa Juandi anak saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dia minta dibaptis haleluyah puji Tuhan janji Tuhan ditepati saudaraku kembali dia menepati janji satu orang bertobat seisi rumah dia selamatkan haleluyah puji Tuhan satu bulan karantina kami tidak ada bicara dan setelah dia terima Tuhan Yesus saya dikasih kesempatan untuk bicara saya seperti tidak bicara dengan anak saya saudaraku dia bicara dengan iman Kristen luar biasa saudaraku Tuhan Yesus bekerja pada hidup kami luar biasa bahkan pernah satu waktu saya lebih memilih pernah satu waktu satu waktu memilih memprioritaskan pekerjaan dibanding saya harus ibadah gereja itu hari minggu saya pesan gojek tahu enggak saudaraku apa yang terjadi waktu saya pesan gojek untuk pergi ke pusat belanja di pilihan tempat untuk dituju yang paling atas adalah gereja tempat saya ibadah di medan rumah persembahan GBI Tuhan memantau saya saudaraku dari handphone bahkan di saat saya melalaikan untuk pergi ke gereja tempat tujuan yang paling atas GBI Tuhan perhatikan saya dia tidak mau dia tidak mau saya sampai melupakan kewajiban saya menangis tapi karena pekerjaan saya mengabaikan itu saya mengabaikan itu kembali Filipman Taufa ibadah kalau tidak salah ibadahnya itu mengenai kesetiaan saya tertampar lagi disitu saya tidak mau lagi saya harus mengikuti hati mengikuti hati sampai sekarang di saat kecewa pun hatiku dengan seseorang kayak kemarin saya kecewa dengan seseorang tetap ibadah Filipman Taufa saudaraku bisa melihat ya untuk ibadah di bulan 5 cari temanya jangan kecewa luar biasa saudaraku sampai sekarang aku percaya Tuhan masih menyertai ku Tuhan menjaga ku haleluya puji Tuhan luar biasa penyertaannya pada hidupku ya haleluya amen puji Tuhan Tuhan memberkati saudara kiranya kesaksian tadi menjadi berkat bagi kita semua jangan lupa untuk terus membagikan tayang-tayang kami kepada sekalian banyak orang supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom